Oke momis, ini sekarang sudah siap dan warnanya sudah bisa kita lihat menjadi lebih terang dan tidak ada warna santan yang kembali. Ini tandanya sudah siap, ini kita matikan saja apinya. Lanjut kita akan buat yang warna merah. Sama seperti yang tadi ya momis, ini harus diaduk secara berkala. Nah momis, kita aduk perlahan ya sampai teksturnya lembut dan bisa dipindahkan ke plastik. Lalu kita cetak di atas plastik bening seperti ini ya, agar saat penyajiannya lebih cantik dan mudah untuk dihidangkan. Oke momis, ini ada plastik yang sudah saya gunting. Usahakan plastiknya yang lebih tebal ya momis ukurannya. Jadi jangan terlalu tipis karena nanti lebih mudah untuk kita membentuknya. Lalu dibungkus saja. Momis, kita susun satu persatu dan ulangi sampai adonannya habis ya. Nah momis, ini adalah contoh yang sudah saya bentuk dengan menggunakan plastik. Ini harus didiamkan dulu di suhu ruang baru bisa kita makan. Kita tunggu ya, nanti tinggal saya plating. Momis, ini sudah saya keluarkan dari plastiknya. Tinggal kita tambahkan lagi topping di atasnya nih. Saya akan menambahkan di sini sagunya lagi. Dan kita tambahkan juga potongan buah nangka. Dan ini dia momis. Cantik dipandangkan, it's so easy. Momis, ini saya melihat ini saja sudah cantik banget dipandangkan terus nih. Aduh, penasaran rasanya momis. Kita coba ya. Kita coba ya momis. Aduh, ini tuh aromanya wangi banget. Saya coba yang nangka dulu ya momis. Aduh, duduh. Ini lembut dan lumer banget di mulut. Sensasi gigitan nangkanya yang paling saya suka nih momis. Nah, sekarang pacar cinanya endul dan manisnya pas. Sayang kan kalau cantiknya cuma dipandang doang. Mending buruan di...